hai 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 Ustaz bolehkah sholat qabliyat zuhur dua rakaat adakah habis sahih yang menjelaskan tadi saya sampaikan hadisnya di Al-Bukhari nomor hadis 812 dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radiyallahu ta'ala unhumat ya beliau menyampaikan hafib tu min rasulinnahi sallallahu alihi wa sallamah saya hafal saya ingat saya mendapatkan pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya asyarakat ya lihat hafib tu min Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam asyarakat 10 rakaat 10 rakaat apa saja itu rakaat ini qabla dhuhri dua rakaat sebelum buhur jadi disebutkan pertama dua rakaat sebelum buhur dalam hadis riwayat Ummu Habibah nomor hadis 586 di atil midi qabla dhurti disebut empat rakaat empat rakaat tadi empat rakaat sebelum buhur yang ini dua rakaat sebelum buhur setelahnya sama semua dua rakaat setelah duhur dua rakaat selama grib dua rakaat selaisya dua rakaat sebelum subuh jadi kalau anda yang mengambil empat rakaat itu 12 rakaat yang mengambil dua rakaat itu 10 rakaat bagaimana memadukan keduanya ilmu hadis disebut aljamu wattaufiq ya Jadi kalau anda waktunya sedang luas ambil empat rakaatnya kalau sedang waktunya singkat ambil dua rakaatnya jelas ya ini lain